Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi, jumpa kembali dengan saya Ike Yolanda, guru dari SMK SMTI Padang. Baik, kali ini saya akan berbagi dengan sahabat sekalian tentang cara pembuatan daftar kehadiran kelas online atau kelas digital dengan memanfaatkan Google Formulir yang terintegrasi dengan Google Classroom. Baik, kita mulai saja. Langkah pertama, buka browser. Kemudian, buka Classroom dengan mengklik Google Application. Tunggu beberapa saat. Pilihlah kelas yang akan kita buatkan absensi atau daftar kehadirannya. Saya akan pilih ini. Berikutnya, klik tugas kelas. Lanjutkan dengan mengklik tombol buat. Pilih Materi, karena absensi atau daftar kehadiran ini tidak ada hubungannya dengan penilaian. Maka lanjut dengan mengklik Materi. Kita beri judul sesuai dengan keinginan sahabat, saya menggunakan presensi kimia. Di sini deskripsinya isilah formulir pada link berikut sebagai bukti kehadiran. Oke, kemudian pastikan presensi kimia ini masuk ke topik absensi. Selanjutnya, kita akan membuat formulir dokter kehadiran dengan memilih tombol buat. Nah, kita langsung dihadapkan atau dipertemukan dengan sebuah formulir kosong. Silahkan isi presensi kimia, jika ingin ada deskripsi, lengkapi data-data berikut, sesuai kondisi yang sebenarnya. Nah, oke, kita lanjutkan dengan isi dari formulir ini. Klik. Nama lengkap. Ini berupa jawaban singkat. Ini wajib diisi. Maka klik, wajib diisi. Oke, kemudian jika ingin menambahkan pertanyaan berikutnya, isi yang berikutnya, klik tombol plus. Kembali ini adalah jawaban singkat. Oke, ini juga wajib diisi. Berikutnya seterusnya. Hanya ini ditambahkan lagi plus. Untuk kelas, pilihannya adalah kotak centang atau drop down. Hari ini, saya akan mencoba dengan kotak centang. Ini kelasnya 12A, 12B. Oke, ini wajib diisi. Berikutnya. Tanggal BBM atau tanggal KBM. Nah, otomatis di sini pilihan tanggal. Buat lagi wajib diisi. Jika sahabat merasa ini sudah cukup, memenuhi dari data yang diinginkan, berarti ini sudah bisa kita gunakan. Tapi, kalau dirasa masih ada lagi yang harus ditambahkan, silakan saja. Misalnya nomor HP, atau misalnya nomor absen. Itu sifatnya sangat opsional. Kemudian, kita lengkapi judul formula. Kita copy dari sini. Copy. Kita paste. Oops. Salah. Salah. Penempatan di kursor. Oke. Berikutnya, jika kita ingin memperintah atau mempercantik tampilan dari buku formula ini, Bisa kita atur di bawah ini. Misalnya, kita ingin menambahkan gambar. Di sini Google sudah menyediakan beberapa pilihan gambar. Saya pilih... Nah, ini misalnya. Oke. Sisipkan. Oke. Mungkin saya ingin lagi, warnanya berbeda. Oke. Kemudian, ada pilihan font. Pilihan font ada beberapa. Ada empat. Saya pilih yang lucu. Oke. Kemudian, kita setting lagi. Secara umum, Saya menginginkan semua siswa mengumpulkan alamat email. Berarti saya centang di sini. Kemudian, dibatasi untuk satu tanggapan. Dibenarkan untuk mengedit. Nah, jika ada merasa kesalahan dan pengisian. Ditampaikan saja. Dan presentasi. Ini juga mungkin ditambahkan saja di sini. Terima kasih. Jadi, kita telah mengisi daftar adil. Ada kesehatan. Dan tetap semuanya. Oke. Karena ini bukan kuis, maka kuis kita abaikan. Simpan. Nah. Kalau kita membuat formulir ini tidak terintegrasi. Langsung dengan Classroom. Maka langkah selanjutnya kita adalah. Mengklik tombol kirim. Dan mengambil link. Mengkopi link yang ada. Dari formulir ini. Untuk kita share. Atau kita bagikan ke kelas kita. Baik itu melalui WA, Telegram, atau Admodo. Dan sebagainya. Tapi karena ini sudah langsung link dengan Google Classroom. Maka tombol ini kita abaikan. Kita langsung menuju kelas. Kita misalkan presensi ini akan dipostik dengan penjadualan untuk hari Senin. Senin berarti tanggal 27 Juli. Jam pembelajaran kedua misalnya. Atau jam pembelajaran setelah istirahat. 10.15. Oke. Kita jadwalkan. Nah, disini Antical Format. Kita lihat disini di tugas kelas sudah muncul ada presensi kimia. Dengan warna yang berbeda dari yang lainnya. Karena apa? Karena ini masih dalam bentuk penjadualan. Belum diposting. Nah, kembali lagi ke presensi kimia tadi. Kita klik disini. Edit. Tadi ada tertulis ini. Bukan presensi kimia. Tadi apa? Google Form saja. Sekarang, karena dia sudah link. Maka langsung berubah menjadi presensi kimia. Baik, kita kembali lagi ke formulir tadi. Untuk melihat bagaimana pengisian yang sudah dilakukan oleh para siswa kita. Kita dapat melihat di respon. Klik respon. Kemudian klik di ini. Tanda tambah yang berwarna hijau. Untuk melihat respon dari siswa kita. Itu berupa spreadsheet. Saya ingin mengubah judulnya supaya tidak berlaku nantinya menjadi respon. Respon presensi kimia. Oke. Buat. Maka kita akan diarahkan langsung ke spreadsheet. Yang menampilkan judul-judul dari apa yang sudah kita muat dalam formulir tadi. Ini alamat emailnya tadi. Kita kembali lagi ke presensi kimia tadi. Nah, ini kan. Kita mengklik tadi alamat email. Puncul. Kita lihat. Kita lihat bagaimana tampilannya. Di sini. Perhatiannya. Seperti tampilannya dilihat oleh para siswa. Nama email. Nama lengkap. Ini tandanya. Kalau tanda bintang berarti wajib. Ini tanggal ya. Semuanya wajib. Oke. Yang berbeda cuma di kolom pertama. Ini adalah menandakan kapan siswa memposting atau mengirim tanggapan dalam pengisian daftar hadir. Sebagai contoh, saya lihatkan daftar hadir yang sudah diisi oleh siswa saya. Sebelumnya, kita buka di Google Drive. Oke. Kita lihat. Presensi kimia. Kita lihat yang ada respon sebelumnya. Nah, ini misalnya. Ini adalah contoh. Respon dari absensi atau daftar hadir yang sudah saya redarkan. Untuk beberapa kali pertemuan. Jika ingin melakukan editing. Atau jika depan-depan sekalian belum terbiasa menggunakan spreadsheet ini. Bisa kita lakukan di Excel. Dengan cara mengklik file, pilih download, kemudian pindahkan ke Microsoft Excel. Maka dia akan terdownload. Kita lihat. Oke. Di sini sudah ada tampilan. Jika ingin melakukan pengeditan, silakan klik tombol enable editing. Misal, kita ingin mengurutkan berdasarkan kurutan abjad, nama siswa. Atau berdasarkan siapa yang paling belakangan mengirim absensi. Atau siapa yang paling duluan mengirim absensi. Nah, itu berdasarkan kondisi sahabat masing-masing. Oke, saya rasa cukup untuk berbagi mengenai pembuatan daftar hafif, daftar kehadiran atau absensi, kelas online atau kelas digital menggunakan Google Formulir yang berintegrasi dengan Google Classroom. Saya berharap tutorial ini bermanfaat bagi sahabat semua dalam mempermudah merekap kehadiran para siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas kita. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share jika sahabat rasa tutorial ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!